Sekolah Yayasan Al-Husniah Islamic School Tembilahan menggelar pentas seni dan pelepasan peserta didik paguyuban TKMDTA yang pertama kali digelar di lapangan Gajah Mada Tembilahan, Sabtu 5 Mei 2018. Acara yang digelar dua hari tersebut, hari pertamanya dilaksanakan pentas seni yang menghadirkan berbagai kesenian dari santri-santri didikan paguyuban TKMDTA Al-Husniah Tembilahan seperti tari persembahan, tari kreasi, bernyanyi, dan hafalan bacaan doa. Ketua Penitia Hajah Rapidah mengatakan, tujuan dilaksanakannya pentas seni ini ialah untuk memperkenalkan pola pendidikan pada Yayasan Al-Husniah dan berharap dengan pentas seni ini dapat memperkuat kreativitas anak-anak didik. Ini tujuannya kami memperkenalkan Yayasan Al-Husniah, bagaimana pendidikannya, kemudian ke depannya itu bagaimana dalam mendidik anak. Di sini sudah diterapkan ramahannya, sudah mendapatkan suatu persetujuan sekolah yang ramah anak. Harap kami yang diadakannya pentas ini menampilkan kreativitas anak, kemandirian anak semasa belajar di TK, kemudian mereka berani tampil, berani menunjukkan dirinya itu, bagaimana cara-cara mereka tampil itu. Sebenarnya Alhamdulillah semua sukses. Dalam acara ini, Wali Santri juga berkesempatan memberikan sambutan yang mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang sudah mendidik, sehingga bisa menjadi modal untuk melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan ini dilanjutkan pada Minggu 6 Mei 2016 dengan agenda acara pelepasan yang dilanjutkan dengan pawai keliling kota tembilahan, menggunakan kereta mini atau yang lebih dikenal dengan odong-odong. Zulkifli, Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.